Jelang semifinal leg pertama piala AFF melawan Vietnam, pelatih tim nasi Indonesia Sintayong meminta anak asuhnya untuk tidak egois di area pertahanan lawan. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, selama babak grup piala AFF 2022, skuad Garuda banyak membuang-buang peluang di depan gawang akibat keegoisan para pemain. Dirinya mengaku sempat kesal, terutama ketika laga terakhir grup A kontra Filipina usai dengan skor 2-1. Finishing inilah yang kemudian menjadi coaching point utama pada latihan persiapan Jelang Pertandingan kontra Vietnam. Jereka benda hanya memutus העribdi dari competi dan saya tapi kita sangat memutusnya. Jereka benda guru kita akan memutusnya kemudian bola tertua. Jereka benda tepung Keith yang kemudian kepada saya akan memutusnya. Jereka benda dalam tempat artikel, kemudian jereka benda dengan peluang padu ini, Sementara itu, gelandang timnas Marcelino Ferdinand mengaku tidak ambil pusing dengan rekor pertemuan buruk Indonesia melawan Vietnam selama ditangani Park Hang Seo. Dari enam kali pertemuan, Indonesia menelan lima kekalahan dan sekali hasil seri. Marcelino mengatakan, skuad Garuda telah mengalami perkembangan signifikan dibanding Piala FF tahun lalu. Tapi kita fokus pada tim kita sendiri, kita fokus pada kerja kita sendiri, kita bekerja keras dan berusaha di home kita yang awal ini, kita akan mengambil hasil 3 poin dan hasil maksimal di laga awal ini. Dari kubu lawan pelatih Vietnam, Park Hang Seo, penyoroti protokol keamanan timnya. Park Hang Seo mengatakan, ia tidak ingin apa yang dialami tim Nas Lailan dialami juga oleh timnya. Park menyindir Indonesia, ia akan menggelar Piala Dunia U20 bulan Mei nanti, seharusnya mampu menerapkan protokol keamanan yang memadai bagi tim tamu. Pertandingan lag pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung Jumat sore waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan lag pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung Jumat sore waktu Indonesia bagian barat. Ada pun lag kedua yang akan berlangsung di Vietnam digelar pada Senin 9 Januari mendatang. Diego Basro, Dwi Ari, Jakarta